Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan saya Salman Farisye alias Hendrik Wong yang dimana kristalisasi dari perjalanan hidup saya akhirnya sampailah saya pada suatu kesimpulan yang mana dari fenomena akhir jaman ini yang semua orang mencari sosok-sosok yang didambakan oleh umat ini maka mengingat dari seringnya saya fokus kepada pengajian akhir jaman ensiklopedi akhir jaman dan juga dari para pengalaman-pengalaman para maseh para orang-orang solehin bahkan orang-orang yang mempunyai amalan yang sangat luar biasa jauh daripada apa yang saya lakukan ini saya akhirnya menimbang jauh sebelum tahu bahkan ada kabar sosok seorang yang ramai viral seperti sekarang ini al-mahdi jauh sebelum saya didatangi seorang teman saya telah bermimpi ketemu Rasulullah SAW bahkan di saat sholat itu saya dalam satu majlis meskipun saya tidak sab sejajar dengan beliau saya ada dari sab yang paling belakang bahkan hanya melihat punggung dan sorbannya aja tapi saya sangat bangga karena sejeleknya saya ini ada dalam satu majlis meskipun saya ada dari baris yang paling belakang dan untuk yang kedua kalinya pernah dalam satu tahun itu saya bermimpi akan wangi harum dan bercahaya kami berkhidmat di sebuah pohon yang sangat terindang setelah itu kami terbangun setelah beberapa hari dalam mimpi kami alami itu datanglah kawan-kawan kami ternyata dia membuka suatu pembahasan memberitahu kabar bahwa antum tahu enggak ada seorang sosok ini dipercaya atau tidak hanya orang-orang tertentu orang-orang terpilih yang terpanggil yang akan menerimanya bukan secara bukan secara letarjik hanya mereka yang ikhlas dan disertai dengan basiroh yang tajam basiroh yang minta petunjuk kepada Allah supaya dimana sosok pemimpin akhir jaman itu menentukan bahwa dengan berbagai mengingat menimbang menentukan saya yakin dan bercaya seperti para senior-senior saya terdahulu-terdahulu saya juga bahkan tidak kurang orang-orang yang berilmu maupun yang orang-orang yang basiroh yang hatinya sangat kasap orang yang ikhlas banyak orang-orang muhlisin mengatakan bahkan hatu-hat berbicara dari hati ke hati dengan sangat ikhlas mungkin sosok al-mahdi itu sudah ada meskipun belum dibayat karena belum menjadi imam karena beliau belum dibayat ini sudah muncul sosok itu dengan segera ahlakul karimahnya yang perilakunya sesuai dengan nubuah Rasulullah dan menimbang saya yakin dari seluruh pertimbangan saya yakin dan percaya al-mahdi itu adalah SMK meskipun belum dibayat sebagai imam karena proses waktu yang akan menjawabnya maka disinilah ditetapkan Kutai Kartanegara 11 Mei 2022 saya Salman Al-Farisi helper musholah at-taqwa di Tenggarang Kutai Kartanegara yakin dan percaya al-mahdi itu adalah beliau selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati